2018, 1.132.621 unit. Tapi bisakah dipertahankan untuk 2019, Pak? Karena ini per tahun diharapkan 1 juta rumah. Jadi yang pertama, kita memang... Apresiasi dulu ya, terima kasih sama para pengembang atau asosiasi khususnya dan masyarakat. Karena pada intinya bahwa capaian ini melipatkan seluruh stakeholder sesuai dengan tujuan dari program Sudara Rumah ini bahwa pemerintah melalui APBN membangun langsung hanya 20%. Kemudian melalui subsidi 30%-nya, kita kerjasama dengan bank. Kemudian yang 50% adalah partisipasi dari swasta dan masyarakat itu sendiri. Artinya kita ke depan, sangat optimis kalau tahun ini bisa kita selesaikan, insya Allah. tahun depan juga kita akan lebih untuk bisa menutupi kekurangan sebelumnya. Sehingga dalam 5 tahun akumulasi bisa dicapai 5 juta, insya Allah. Masukan-masukan dari stakeholder bidang perumahan, karena ini melibatkan juga perbankan, pemerintah daerah, pengembang, dan juga dunia usaha dan masyarakat secara umum. Masihkah akan menjadi kendala-kendala tersendiri kemarin mengenai penyamarataan harga dan sebagainya? Kemudian lokasi yang ada di tiap daerah kan juga beda, Pak. Apakah Anda melihat ini masih menjadi potensial disruption 2019 ini? Untuk 2019 kita sedang membahas untuk kenaikan harga. Sebenarnya memang kita masih ada menyesuaikan untuk tahun 2019 ini khusus kenaikan satu tahun. Sedangkan biasanya kita lima tahun sekali. Jadi untuk 2019 kita akan naikkan kurang lebih 3,4 sampai 7,5 persen. Dan tiap daerah berbeda, memang berbeda. Tergantung dari HPS bahan juga di daerah tersebut, kesulitan dan lokasi cara ketempuhnya. Jadi memang tiap-tiap daerah memang berbeda. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Erwin Suryabrata, CNBC Indonesia, Beyond Business.